Kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Selain kerja keras, hal lain yang harus diingat adalah kerja ikhlas. Setelah itu, baru menyerahkan segala hasil kerja keras kepada Tuhan. Setinggi-tingginya jabatan apapun dalam pekerjaan tetap saja kita adalah pegawai. Tapi, sekecil-kecilnya usaha kita, tetap saja itu bos. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mau terus belajar berbagai hal, dimanapun dan kepada siapapun. Jangan takut dengan kompetitor, karena kompetitor juga takut kepadamu. Fokus dengan memberikan servis lebih kepada customer MU saja. Kompetisi itu bagus. Anda harus belajar dari pesaing Anda. Tapi jangan pernah menirunya. Anda meniru, Anda akan kalah. Jika kita adalah satu tim yang baik dan tahu apa yang ingin kita lakukan, satu orang saja dari kita bisa mengalahkan 10 kompetitor kita. Buatlah perubahan yang nyata. Jika mengalami kegagalan, coba lagi. Jika masih gagal, Anda hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Mudah bukan? Saya mendengar banyak anak muda yang memikirkan hal yang luar biasa setiap malam. Tapi sayang, pagi harinya dia masih pergi ke kantornya. Buatlah perubahan. Buatlah tindakan. Modal utama pengusaha adalah jangan cengeng, jangan mudah menyerah. Bekerja sampai idola Anda menjadi rival Anda. Hari ini kejam, besok lebih kejam lagi. Tapi, esok lusa, hari akan indah. Kebanyakan orang mati sebelum perang dan tak mendapat kesempatan melihat matahari terbit. Saat usia muda, buatlah kesalahan. Jangan khawatir. Anda jatuh, Anda bangkit, Anda jatuh lagi. Nikmatilah. Anda masih muda, nikmati pertunjukannya. Jadi, sebelum usia 30, bukan perusahaan mana yang Anda tuju, tapi bos mana yang Anda ikuti. Kalau umur 30 tahun Anda masih miskin. Itu salah Anda. Anda semua akan dapat berdiri di sini menggantikan saya apabila bekerja keras. Dan dibutuhkan kemampuan entrepreneur dan manajerial yang baik. Tidak lagi semata-mata modal. Jika kamu ingin menang di abad ke-21 ini, kamu harus memberi wewenang kepada orang lain, memastikan orang lain lebih baik dari kamu. Maka kamu akan sukses. Memutuskan jadi pengusaha bukan berarti tidak berprestasi di bidang akademis. Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tapi juga dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri. Jujur dan kepercayaan adalah modal awal dan paling dasar dari seorang pengusaha. Kehormatan kita adalah kepribadian kita. Saat kepribadian saja tidak punya, tak akan mungkin punya kehormatan. Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Memperjuangkan ideologi harus realistis, bukan harga mati. Tanpa kerja keras ini semua omong kosong. Orang yang gagal itu karena seluruh hidupnya adalah menunggu. Buat tindakan. Untuk sukses, kamu perlu mempercaya dirimu sendiri, terutama di saat tidak ada seorang pun yang percaya kepadamu. Ibuku adalah kunci sukses saya. Zaman dulu, banyak anak, banyak rejeki. Zaman sekarang, banyak koneksi, banyak rezeki. Gagal itu makanan sehari-hari. Itu biasa, yang penting bagaimana menikapinya. Evaluasi, bangkit. Gagal lagi. Bangkit lagi. Bekerjalah dua-tiga kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohomi hasil. Lama memang, tapi itu caranya. Semua harus dilewati seperti anak tangga. Satu persatu, jangan lompat-lompat karena kalau melempat kemungkinan terpelesetnya tinggi. Berpikir positif adalah cara terbaik ketika tidak punya pilihan. Kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan, namun giving atau sedekah dapat memudahkannya. Kebijaksanaan sejak dari hati dan pikiran, tidak hanya dari ucapan. Menjadi pejabat, pohonnya memang tinggi, tapi buahnya tidak ada. Enak jadi pengusaha. Kalau kamu dikalahkan oleh pesaingmu, tidak akan ada yang kasihan kepadamu. Saat orang-orang menolakmu, belajarlah untuk menghangatkan tangan kananmu dengan tangan kirimu. Kamu tidak harus berada di peringkat tiga besar di kelas, menjadi siswa berkemampuan menengah tidak masalah, selama nilai-nilaimu tidak terlalu buruk. Hanya orang-orang di kategori ini, di peringkat menengah, yang memiliki waktu untuk mempelajari bakat lainnya. Jika ada sembilan kelinci di tanah, dan kamu ingin menangkap satu, fokus kepada satu saja. Hidupku simbel saja, apapun yege membuatku tersenyum, aku pertahankan. Apapun yang membuatku bersedih, aku tinggalkan. Saat keberanianku muncul untuk menjadi kuat dalam menghadapi segala persoalan, maka tidak penting lagi bagiku untuk memikirkan rasa takut. Apa sesungguhnya kegagalan? Kegagalan adalah ketika Anda berhenti berjuang untuk apa yang Anda inginkan. Sukses seringkali datang kepada mereka yang berani bertindak dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi. Jika pesaing Anda lebih lemah dari Anda, Anda tetap harus memandangnya sama dengan Anda. Ini tentang cara pandang yang lain, bahkan jika lawan lebih kuat dari Anda, jangan takut kepadanya. Gunakanlah otak Anda agar bisa membantu orang banyak. Jika Anda bisa berguna bagi banyak orang, Anda akan sukses. Alamilah banyak penolakan. Namun, yakinlah juga bahwa ada sesuatu yang menanti Anda. Berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu, sebelum muncul hal-hal buruk. Akan terlalu lambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Kalau kamu memang ingin melakukannya, coba saja. Kalau memang nanti semua tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, kamu tinggal kembali ke hal yang kamu lakukan sebelumnya. Ambisi membuat kamu punya kekuatan untuk mengalahkan semua rintangan dan membuat keajaiban. Tak ada sukses tanpa kerja keras. Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu. Kebanyakan kegagalan berasal dari takut gagal. Kebiasaan kecil yang baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik pula. Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir. Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas. Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Berbuat baiklah tanpa perlu alasan. Diamku lebih berarti daripada kata-kata yang tak bermakna. Disiplin diri adalah sebenar-benarnya wujud kebebasan yang hakiki. Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggamu. Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tetapi ia terus berlanjut ke depan. Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apapun masalah yang ada di sekitar. Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri. Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laung kamu pasti akan segera menemukan caranya. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar dan jadilah yang terbaik. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan, demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Semakin awal kau memulai pekerjaan, semakin awal pula kau akan melihat hasilnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Miliki impian yang tinggi, sebab impian akan membangkitkan motivasi kamu untuk bertindak. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi.